Bez gila naik tak sakap panoramik tren Indonesia ni, korang kena cuba tau. Jadi berbanggalah Indonesia yang telah memiliki kereta cepat, sebuah lompatan bagi Indonesia yang tidak menyangka 20 tahun yang lalu, kereta Indonesia sempat diremehkan. Tapi saat ini kereta Indonesia menjadi idaman dan modern. Salam dari Malaysia, kami warga Malaysia berbangga atas pencapaian Indonesia, tidak pernah rasa iri hati, malah kami dukung atas pencapaian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Camujib. Gimana kabar teman-teman semoga sehat selalu ya, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Camujib TV guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang menarik guys ya. Mantan Perdana Menteri Malaysia terciduk kesenangan naik wush ya, wush. Dikira sepi ternyata membludak, itu salah satu kereta cepat ya guys ya, kebanggaan Indonesia sekarang guys ya, yang dari Jakarta ke Bandung. Seperti itu ya guys ya, jom kita tengok videonya guys, let's go. 20 tahun diremehkan, akhirnya wush berhasil membanggakan Indonesia. Wah mantap ya guys ya. Wah gila, keren banget nih. Kereta cepat Jakarta Bandung atau yang sering dikenal dengan wush kini telah dinobatkan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, bahkan di bumi bagian selatan. Yang dulunya dianggap bakal sepi, tapi kenyataannya kereta cepat Jakarta Bandung ini telah sukses meraup untung miliaran rupiah hanya dalam 2 bulan, dengan 1 juta penumpang pada akhir tahun ini. Ya, ini tentunya menjadi berita baik bagi Indonesia, karena kereta cepat wush saat ini telah menjadi moda transportasi publik yang paling digemari, karena kecepatan yang tinggi ini menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia dan juga ASEAN. Seperti halnya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina, yang juga turut ikut mencobanya. Dan yang paling menarik mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri yang pernah menggaungkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN juga turut antusias kesenangan naik kereta cepat di Indonesia. Tidak heran banyaknya warga negara tetangga ke Jakarta hanya untuk mencoba kereta cepat wush. Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengungkapkan, banyak warga dari Malaysia juga turut antusias menjajal wush. Mereka mendarat di Kertajati, lalu menginap semalam di Bandung, naik wush ke Jakarta, kemudian kembali ke Malaysia. Ini sangat luar biasa, katanya. Menhuk juga mengungkap, jenama wush sudah dikenal hingga luar negeri. Menhuk mencontohkan saat ia melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, orang-orang di sana banyak yang bertanya tentang wush. Begitulah antusiasme warga Indonesia dan ASEAN dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, bahkan nama wush juga heboh di Singapura. Malaysia bahkan Thailand, mungkin di Indonesia kereta cepat biasa-biasa saja dan dianggap utang atau apalah. Tapi di negara tetangga kereta cepat adalah idaman dan simbol kemajuan bangsa. Bahkan mereka bermimpi agar negara mereka memiliki kereta cepat juga seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya. Hanya Thailand saat ini yang sedang membangun kereta cepat dan akan selesai pada tahun 2029. Sedangkan Malaysia dan Singapura masih diambang-ambang. Okey, apakah nanti bakal ada juga guys ya? Berarti bergerak pertama ya? Kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. Saya dekat stesen kereta api Jakarta nak cuba naik tren cepat kat sini. Kereta api cepat. Nama dia wush. Ingat kan Roti Boy, rupanya Roti O. Okey. Dekat sini ruang VIP yang mana naik first class. Boleh tunggu dekat sini. So dia ada minuman. Pasal ada tunjuk timing dia nak berlepas tu kan. Ini ada toilet dekat sini. Okey. Toilet wang ni. Sayang ni di blur guys, kita nggak bisa lihat ya. Ya, saya rasa ni. Kat excited sikit nak cuba naik kereta api cepat ni. Bagus lah, ruangan toilet kan ada juga kat sini. Ramai gila orang. Saya dengar orang cakap, kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. Kepala kereta api. Terin dah sampai stesen Halim. Nampak tak tu? Halim ke Tegar Luar. Nanti ramai-ramai ambil gambar kat sini. Dia dah rupa depan kereta api. Wah itu guys moncongnya. Alright. Luas kan? Mulai kegantungan Tio Ais. Wah. Jukur. Dapat Rokinus. Orange. Oke. Jadi pelayanannya seperti ga di pesawat. Dia dapat-dapat snack-snack gitu. Gila saya pengen juga nih guys ya. Pengen coba. Eat nicely. Naik jauh banget. Wah. Tapi lebih jauh Malaysia sih. Ya kan. Tapi saya belum ada kesempatan sih untuk ke Jakarta gitu guys ya. Semoga nanti. Karena memang lagi sibuk-sibuknya sekarang gitu guys ya. Di sini dan cuba di tengah. Oke. Bye bye. Best gila naik tak sakar panoramic tren Indonesia ni. Korang kena cuba tau. Time ni I dah berkubau-kubau nak naik tak sabar-sabar betul nak tengok pemandangan yang cantik ke Indonesia ni. Melihat keberhasilan WUS di Indonesia, kini pemerintah Malaysia pun katanya tengah merencanakan dalam mencari investor baru untuk mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi kepunyaan mereka yang dapat menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Hal tersebut diumumkan Mister Corp, entitas milik pemerintah Malaysia yang bertanggung jawab atas proyek kereta cepat Kuala Lumpur ke Singapura pada selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 lalu. Sebagai informasi, proyek tersebut pertama kali diumumkan pada 2013. Namun memasuki tahun 2018 proyek pembangunan kereta cepat Malaysia Singapura yang memiliki panjang 350 km atau 217 mil terpaksa dihentikan. Oke. Akibat penangguhan yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebagai bagian dari langkah pengetatan keuangan negara. Kemudian di tahun 2020 penangguhan tersebut diperpanjang 6 bulan, untuk kemudian diadakan diskusi tentang perubahan proyek. Namun sayangnya memasuki masa tenggat baik Malaysia maupun Singapura, tak dapat mencapai kesepakatan atas perubahan proyek tersebut. Hingga proyek kereta cepat atau high speed rail penghubung Malaysia Singapura terpaksa dihentikan selama beberapa tahun. Namun setelah Anwar Ibrahim terpilih menjadi PM Malaysia, negeri jiran ini kembali menyerukan rencana untuk membangun kembali proyek kereta cepat lintas negara untuk meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api, serta menyegarkan perekonomian nasional. Pihak Malaysia belum memungkap berapa banyak dana yang akan dihabiskan untuk membiayai aset-aset kereta api, namun melansir dari reter proyek kereta HSR akan menelan biaya hingga 17 miliar dolar AS. Pemerintah Malaysia tengah mencari investor baru untuk mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi yang dapat menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Pasca rencana pembangunan kereta cepat lintas negara dibuka, sejumlah investor dari China-Jepang, Korea Selatan dan Eropa telah menyatakan ketertarikan mereka untuk ikut bergabung membangun, mengoperasikan, dan membiayai aset-aset kereta api cepat tersebut. Lebih lanjut Kementerian Transportasi Singapura hingga kini belum memberikan komentar mengenai rencana ini. Namun pada tahun lalu, negeri Singa ini mengindikasikan bahwa pihaknya terbuka terhadap proposal baru dari Malaysia untuk proyek ini. Jadi berbanggalah Indonesia yang telah memiliki kereta cepat, sebuah lompatan bagi Indonesia yang tidak menyangka 20 tahun yang lalu, kereta Indonesia sempat diremehkan. Tapi saat ini kereta Indonesia menjadi idaman dan modern. Dari kesuksesan ini harusnya dapat untuk menggait investor-investor asing. Jadi itulah berita tentang kereta cepat WUS yang saat ini heboh. Bagaimana pendapat kalian? Kita sudah membuktikan, maksudnya kita itu sudah bangun daripada tidurnya. Seperti itu ya guys ya. Dan ya orang yang dianggap pelonga-pelongo, Pak Jokowi, orang desa, tapi karyanya diakui oleh masyarakat ataupun rakyat dunia. Seperti itu ya guys ya. Ya semenjak Pak Jokowi memimpin negeri Indonesia, maju pesat. Sukses selalu Pak Jokowi. Ini daripada orang Indonesia ya guys ya. Dan salam dari Malaysia, kami warga Malaysia berbangga atas pencapaian Indonesia. Tidak pernah rasa iri hati, malah kami dukung atas pencapaian Indonesia. Oke, terima kasih Pak Jokowi, karyamu suguh berguna. Sehat selalu Pak Jokowi. Kalau kita nggak sekarang, kapan lagi ya guys ya. Betul nggak sih guys ya. Buki pemimpin yang hebat akan menghasilkan pembangunan yang luar biasa. Yang mencaci, menghina, memfitnah Pak Jokowi hanyalah orang-orang yang iri dan sakit hati. Karena tidak bisa seperti Pak Jokowi. Indonesia bisa cepat maju jika dipimpin oleh presiden yang visioner dan pintar bekerja. Betul sih guys ya. Luar biasa. Ini salah satu bukti pembangunan era Pak Jokowi. Jadi ya, orang tahu loh. Oh ini eranya Pak Jokowi seperti itu guys ya. So, itu dulu video kali ini guys. Terima kasih telah tonton video ini sampai selesai. Gimana komentar teman-teman sekalian dengan video ini? Komen aja di bawah guys ya. Saya tunggu komennya. Saya nanti baca-baca ya guys ya. Oke, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah katamu dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.